Obah virus corona mengubah kehidupan semua umat manusia di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Imbawan untuk di rumah saja, jangan berkerungun dan lebih memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan harus dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Baik nih dok, saya mau nanya lagi nih, mungkin ini pertanyaan terakhir ya dok ya, kita kan udah hampir berapa bulan sih di rumah, lama lah pokoknya di rumah aja, lama-lama tuh kayak jendung gitu loh dok, kira-kira nih menurut dokter kapan sih virus corona ini berakhir gitu loh, ya kita bisa seperti biasa beraktivitas lagi gitu. Jawab aja kalau penyebaran itu terhenti. Sekarang selama virus tersebut masih menyebar, ya dari orang ke orang terjadi terus-menerus, ya maka semakin lama terjadi selesainya wabah corona ini. Iya kan, karena kenapa? Karena penularan itu dari orang ke orang tadi, ya lalu di bro play, karena cara motif lainnya kan adalah bagaimana physical distancing artinya menjaga jarak dari orang ke orang, minimal 1 meter atau lebih jarak dari orang ke orang. Ini kita dilukur ini, kurang dari 100 meter nih? Kurang ya? Kalau ada jauh kan kita nggak cukup kameranya dok. Iya, terlepas dari apa pun. Siap-apa, tapi tidak boleh. Ini jarak yang memang di jaga karena itu sudah seperti itu. Jadi loncatnya bro play itu bisa 1 meter, paling jauh itu 1 meter lebih. Jadi, kenapa ini? Sekarang semua potensi yang dapat menimbulkan terjadinya penularan dari satu ke tempat yang lain, maka itu satu ke orang yang lain. Maka itu harus cekat. Kenapa harus di rumah? Kenapa nggak boleh kumpul-kumpul, berkumpul dalam perusahaan apapun, lebih dari rumah orang. Karena itu adalah konvensi untuk terjadinya penularan. Kalau misalnya berapa lama itu bisa berhenti-berhenti, ya tergantulah yang disiplin atau nggak. Tahannya terhadap pemerintah sudah mengeluarkan ketentuan. Jangan, jangan kumpul-kumpul. Jangan bikin hajar. Jangan silahnya. Oke, kalau seperti sekolah, sudah diliburkan. Nah, sementara. Nah, tapi sekarang seperti orang-orang, pasang. Pasang subuh. Siapa yang bisa ngelarang? Selalu masih ada, ya saya khawatir para sekolah ini karena mobilitas masyarakat tinggi untuk ke Jakarta, Tangerang, Bogor. Bogornya paling banyak, misalnya jauh kereta api, Bogor terlain itu masih ada, maka itu sumber penularan itu akan masih terjadi. Nanti tambah lagi, tempat-tempat orang berkumpul itu apa? Pasar. Nah, kalau misalnya pasar itu tentang orang bergelemah, bergumpul, misalnya ada jam. Itu ya, itu juga apa namanya, menambah-nambah kemudahan terjadinya penyebaran. Dan akhirnya, untuk sampai kapan tadi berakhir itu apa? Yang berbagi studi, berbagi apa-apa. Nah, para ahli ada yang bilang, kalau disiplin dilakukan. Disiplin orang yang punya pembatasan sosial dari skala besar. Membuat masing-masing. Kalau berdiam, misalnya rumah tidak berikut, ya itu makin cepat. Ada yang meramalkan akhir Mei. Ini akan, Mei ya. Tapi apabila tidak, maka bisa ada yang sampai September. Tapi ya sepanjang tahun ini, makin lama, makin... Jadi tergantung sebenarnya dari masyarakat. Sekarang, untuk bagaimana membatasi itu, Ya kalau di negara-negara lain, ada yang disebut namanya Lockdown. Artinya Lockdown itu, orang di satu tempat. Misalnya kayak kita di Kabupaten Buka. Ya udah, nggak boleh keluar. Pokoknya yang dari luar kabupaten Buka, nggak boleh masuk. Nah, yang dari dalam boleh keluar. Udah, penting. Bagaimana, bagaimana caranya. Itu gimana tanggung jawab kepala daerah masing-masing. Ya kan, rakyat ini bisa terbuka. Nah, itu. Kalau, apa bisa seperti ini. Tapi ya selama masih diberikan keluasaan, diberikan mirti, Orang-orang muda. Mandir keluarkan di daerah. Daerah kita yang kemungkinan untuk cepat berakhirnya itu, ya makin lama. Bisa saja. Tandunya tidak ada kasus, Dulu bisa tidak ada kasus. Jadi, ditambah lama. Jadi, kemungkinan apa. Apalagi ini sekarang. Dekat puasa. Ya kan. Orang-orang penimbangan. Nah, ada penimbangan. Tradisi-tradisi ini. Kemudian, negeri. Kerawih. Kerawih itu banyak, tidak ada. Ya kan. Kerawih itu dilaksanakan. Di masing-masing rumah. Kan di rumah kan. Ada istrinya. Ada istrinya. Jadi, namanya terawih. Bukan ditiadakan. Yang ditiadakan. Yang diposokan. Di masjid. Yang berskala besar. Betul kan. Jadi, bukan terawih. Terus nanti. Mudik lagi. Terus. Rame orang di pasar. Wah, ini suka narik lebaran. Boi boncit. Di luar. Wah, aku. Itu. Sumber-sumber berpotensi. Apalagi. Nanti ada yang mau bik. Nah, ikut belanja di pasar. Padahal yang mudik itu. Mau menyakit. Biasanya OPG. Raktang Panggul Jalan. Nah. Kemudian, baru selesai lebaran. Naik. Apa. Tadinya tidak ada. Kasusnya. Kalitif. Jadi, tidak boleh dibuat. Sebetul-sebetul mungkin adunya di. Jadi, disini. Apa yang sudah dibuat oleh pemerintah. Imbuan-imboan. Melalui media sosial. Melalui media elektronik. Melalui media cekat. Malah ini. Oleh. Oleh. Pemerintahan. Oleh. Bupati. Oleh. Kepala. Desa. Mekamat. Itu. Dipatuhi aja. Jadi, pada. Pada intinya. Yang bisa mengaktif. Virus Covid ini. Ini adalah kita sendiri dong, jadi kita sendiri yang bisa menghentikan untuk virus corona ini Kita kangen dengan kue bebaran, kita kangen dengan ampau-ampau persen-persenan pada saat bulimitri Gimana kalau ga ada nanti, ga kumpul, kita ga dapet ampau dong Sekarang kan gini, kita sudah terbiasa sekarang punya android sebetulnya Transfer ya? Ya, punya android, kenapa kita tidak bisa melakukan silaturahmi menggunakan LCD dengan android Video call, kontrat video call dan sebagainya, kita bisa gunakan serangan itu Jadi, bahwasannya sekarang, waduh, ga seru nih Sekarang namanya sholat kita, itu kan suha, bukan wajib Kalau sholat terima waktu, ya wajib Cuma ini karena dalam keadaan, misalnya di dalam keadaan kondisi seperti ini Jadi bukan artinya lembarannya tidak ada, ada, makan kue atau makan kue di rumah Kenapa tidak misalnya? Nyenang-nyenang betul ya, di kiri, begini ya kan Nah kalau misalnya ada keluarganya di, apa, di luar kota, di Jakarta, ada yang di Bandung, ada yang di Surabaya Ada yang baik dia, kerangkas, sayang kunjungan, udah segulah Nah, kiriman-kiriman baik, transfer Transfer, transfernya, teku kubabang ya enak bisa Bener, bener Karena karena, karena ada yang di pemerintah Pemerintah Dan ada yang di Ibu Haji Iti, selaku Bupati, Bupati dan Bungan Atau ah Arek Mawak Maneh Lagun Arek Mawak Maneh, berarti Arek Mawak Maneh, berarti Arek Mawak Maneh, dan Kamadarat Nah, Kamadarat Naon, Kamadarat Bukati Pantan Lembang, dan Indonesia seluruh Ya, itulah ilmu yang memang kita dapatkan Atau yang bisa kita ambil dari Dr. Haji Nur Sambono ini Kami selaku host ya, kalau kita bilang orang ini kita host Hot host Atau nunga ramea Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dokter yang memang sudah berkenaan hadir Menyempatkan waktu untuk di channel Youtube Minus Sukses ini Kami banyak-banyak terima kasih kepada Dr. Haji Nur Sambono Dan yang terakhir untuk masyarakat yang nonton khususnya Tetap kuas pada dengan virus COVID-19 Jangan terlalu panik, tetapi jangan terlalu menyepelekan juga Gitu dok ya Ya Itu saja, ini adalah pesantusan terakhir Cukup Cukup ya Rumahnya kita berharap agar Indonesia segera pulih kembali Amin, ya robbal alamin Makasih banyak ya dokter ya Terima kasih banyak dokter Terima kasih 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 Terima kasih